Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wal mursalin. Wa ala alihi wasopihi wa mang tabi'ahum bi'isani illa yaumidin amma badu. Selamat sore anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dilancarkan puasanya dan mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sebelum berbuka puasa. Hari ini Bapak akan menyampaikan kultur dengan judul tujuh keutamaan melaksanakan sahur di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada amalan sunnah yang bisa dijalankan salah satunya. Yaitu makan sahur. Amalan ini disepakati oleh para ulama. Dihukumi sunnah dan bukanlah wajib. Dalam hadis mutafakun alaih dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda. Tasaharu fa'inna fi sahuri barokah. Yang artinya makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Ini tercantum di dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Yang dimaksud barokah adalah turunnya dan tetapnya kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada sesuatu. Barokah bisa mendatangkan kebaikan dan pahala. Serta juga bisa mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Yang harus kalian ketahui bahwa barokah itu datangnya dari Allah yang hanya diperoleh jika seorang hamba itu mentaatinya. Jadi apabila hambanya tidak bisa mentaati perintah dari Allah, maka tidak akan mendapatkan barokah dari Allah. Ini cukup mudah dijalankan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jika kita semua orang yang bertakwa, termasuk kepada orang yang bertakwa, maka kita akan mendapatkan barokah dari Allah itu sendiri. Keberkahan dalam makan sahur itu ada tujuh. Yang pertama, memenuhi perintah Rasul S.W.W. Sebagaimana diperintahkan dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim, yaitu Dan yang kedua, makan sahur merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ini berarti Islam mengajarkan barokah dari orang kafir yang artinya tidak loyal pada mereka. Kemudian, keberkahan yang ketiga yaitu dengan makan sahur, keadaan fisik kita itu akan lebih kuat dalam menjalani puasa. Beda halnya dengan orang yang tidak makan sahur. Imam Nawawi Rahimullah berkata, Barokah makan sahur amat jelas, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Yang keempat, waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi. Karena ketika itu Allah turun ke langit dunia. Yang kelima, waktu sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Sebagaimana orang yang beristighfar saat itu dipuji oleh Allah. Hal ini tercantum di beberapa ayat dalam Al-Quran. Ini diambil dari sepenggalan ayat, dari Quran Surat Ali Imran ayat 17. Yang artinya, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Kemudian yang kedua di Quran Surat Azariyat ayat 18. Yang artinya, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Kemudian keberkahan yang keenam, Orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab azad sholat subuh. Dan juga bisa mendapati sholat subuh di waktunya secara berjamaah. Tentu ini adalah suatu kebaikan. Jadi, kita tidak akan ketinggalan untuk sholat berjamaahnya. Dan juga kita bisa menjawab setiap yang dilantunkan, yang dikemandangkan azad ketika di pagi hari. Yang ketujuh, atau yang terakhir. Makan sahur sendiri bernilai ibadah, jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan pada Allah. Jadi, itulah tujuh keutamaan melaksanakan sahur di bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, burung irian, burung cendrawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabilahi topik balidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.